selamat menikmati jadi kita akan bergabung ke sana tapi sebelumnya saya mau mengajak untuk kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman yang nanti akan disampaikan oleh beliau, mari Bapak Ibu terima kasih ya Abba terima kasih untuk hari ini terima kasih untuk segala berkat kasih karunia yang kau berikan bagi kami terima kasih untuk karya penebusan yang telah kau berikan melalui putramu Yeshua Hamasyah dan saat ini biar kuasa dari Romu ya Bapak bekerja di setiap hati pikiran kami, Romu menguduskan hati pikiran kami sehingga kami dapat mengerti apa yang kau mau nyatakan bagi setiap kami nyatakan kuasa Romu ada di tengah kami ya Rukudus, nyatakan ya Abba nyatakan di dalam nama Yeshua Hamasyah, Haleluya amin, amin amin berjumpa di dalam nama Yeshua dan saat ini biar kuasa dan saat ini biar kuasa dan saat ini biar kuasa terpujilah 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 selamanya selamanya sampai akhir aku selalu terpujilah terpujilah Tuhan terpujilah namamu Tuhan terpujilah Selama nyas Rampai rahim Dan tu serungas Tetujilah tu Oh, praise the name Oh, praise the name Of the Lord our God Oh, praise His name Forevermore For endless days We will speak of praise Oh, praise the name Oh, praise the name Of the Lord our God Oh, praise His name Oh, praise His name Forevermore For endless days We will speak of praise Oh, praise the name Oh, praise the name Oh, praise the name Of the Lord our God Oh, praise His name Forevermore Forevermore We will speak of praise Oh, praise the name Oh, praise the name Oh, praise His name Oh, praise the name Oh, praise the name Oh, praise the name Oh, praise His name Oh, praise His name Oh, hallelujah. Come on. Oh, hallelujah. Sembala dia. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah, Jesus. We praise you. We worship you, O God. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus. Oh, kami semangat. Terima kasih. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord, I praise your name. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yeah, Tuhan, terima kasih. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. You are my God. You are my Lord. You're my champion. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise. Oh, we give you praise, oh, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya Mari jangan berhenti, mari angkat penyembahan kepada dia Oh, haleluya, haleluya Oh, glory Jesus 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 Oh, glory, glory, haleluya Oh, yeah I love you I love you I love you, Lord I love you, I love you, I love you, I love you, Lord I love you Love you Oh Let your name be glorified Oh Let your name be glorified Allelu 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 You are worthy of it all You are worthy of it all You are worthy of it all Oh, Alleluia Bapak dalam pengertian, kunaikan syukur kepadamu Memucap syukur buat anugerah yang kau beri atas kami pada hari-hari ini Terima kasih rohmu yang kudus yang memberikan kami pemahaman kebenaran firmanmu Sehingga kami mengerti apa yang menjadi bagian kami di tengah-tengah kekelaman Kami mau menangkap apa yang kau katakan atas kami Bersama-sama Tuhan kami hadir Baik secara live streaming maupun secara on-site Bersama-sama dengan GBI Wow Oh, bersama dengan Sunday World of Life Aku ucap syukur bahwa engkau lah yang telah memilih kami Buat karya yang terbesar yang telah kau adakan Untuk orang-orang yang kau kasihi dan orang-orang yang kau tebus Kembali pada hari ini kami telah berkumpul bersama-sama ya Abah Bukakan kebenaran firmanmu Supaya kami mengerti dan kami tidak terombang-ambing perjalanan hidup kami Nah, taruhlah perkataanmu di dalam mulutku Aku mau ikuti apa yang kau mau ya roh kudus Supaya namamu dipermuliakan Dan kendakmu terjadi dan tergendapi Dan kami sambut firmanmu In the mighty name Nama yang berkuasa Di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi Itulah Yesus dari Nazareth Raja orang Yahudi Yang adalah Raja dan penebus kami semua Haleluya Amin Wuh, praise the Lord Silahkan duduk semua Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Shalom Saya juga menyapa buat saudara-saudara yang menyaksikan lewat live streaming Sunday World of Life Bersama dengan GBI Wow pada pagi hari ini Kita bersyukur bersama-sama Kalau kita dapat beribadah dan berkumpul bersama-sama Nah, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya Yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini Dan juga di live streaming Bagaimana sebenarnya kehidupan orang percaya Di tengah-tengah kekelaman seperti ini Ada nubuatan yang sebenarnya harus segera terjadi Saya mau kita lihat flashback ke Yesaya pasal yang ke-60 Yesaya 60 ayat 1 sampai ke-3 kita mau lihat Lalu saya mau sampaikan tentang Karena kita ada di bulan yang spesial Sebenarnya bulan Maret ini Ini adalah bulan masih Kalau dari kami Masih kami dalam perenungan pasca yang sangat dalam Tapi mari kita lihat dulu Yesaya pasal yang ke-60 Ayat 1 sampai ayat yang ke-3 Dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 3 Kita akan lihat Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat Satu, dua, tiga Bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi Kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu Nah kalau kita perhatikan apa yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 Ini berbicara tentang Ada dua kenyataan yang berbeda di tengah-tengah kekelaman Yang saya selalu sebut Dan pernah saya bahas di dalam Youtube channel kami Tentang dua realita Dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 3 kita lihat Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kekelaman Ada terang Tuhan yang datang Dan kemudian nanti bangsa-bangsa akan melihat Apa yang terjadi dengan kelompok ini Ya in the midst of the dark hours Di tengah-tengah kegelapan, kekelaman bahkan Terang Tuhan itu datang Dan terang Tuhan itu akan menyinari orang-orang Yang Tuhan mau supaya orang-orang itu mengalami terang Kemudian nanti bangsa-bangsa lain akan melihat Kok mereka ini berbeda Ada apa dengan kelompok ini Kok di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah kegelapan Something is different Ya di tengah-tengah kegelapan, kekelaman bahkan Ada perbedaan Siapakah mereka ini Tentu mereka adalah orang-orang yang menerima terang itu sendiri Dan waktu mereka menerima terang Tentu kehidupan mereka berbeda Dan mari kita lihat semakin jelas Lebih jelas Bagaimana kalau orang-orang yang hidup di dalam terang itu Apa yang menjadi fondasi kehidupan mereka Sehingga mereka berbeda Ada perbedaan yang harus kelihatan di tengah-tengah kegelapan Ada perbedaan dalam segala aspek dalam segi kehidupan manusia Baik secara pribadi Di dalam rumah tangga Membesarkan anak Bekerja Berusaha Lalu bersosialisasi Akan terjadi perbedaan yang signifikan Ini yang Tuhan katakan kepada saya Sudah jauh-jauh hari Dimana Rokudus katakan Di hari-hari terakhir Akan terjadi perbedaan yang sangat nyata Yaitu perbedaan antara orang-orang yang hidup di dalam kekelaman Dan orang-orang yang hidup di dalam terang Akan terjadi perbedaan Yaitu orang-orang yang hidup di dalam kegelapan Kekelaman Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam ketakutan Ketidakpastian Goncangan dan lain sebagainya Orang-orang yang hidup di dalam permainan si iblis Seperti yang tertulis di dalam satu Yohanes Dalam satu Yohanes dikatakan iblis ini menguasai Dan orang-orang yang hidup di dalam pegelapan Itulah orang-orang yang hidup di dalam permainan si jahat Apapun yang si jahat lakukan Maka itulah yang terjadi Tapi Alkitab jelas bernubuat Bahwa di tengah-tengah suasana kekelaman Di tengah-tengah suasana Bukan hanya kegelapan ya Kalau kita lihat di YC60 tadi Kekelaman bukan hanya kegelapan Jadi kalau sudah berbicara tentang kekelaman Ini berbicara tentang tekanan yang datang bertubi-tubi Tetapi ada perbedaan nantinya Yaitu orang-orang yang tidak dikuasai oleh kegelapan Tidak dikuasai oleh kekelaman Tetapi hidup mereka ini benar-benar seperti ada di dalam satu kenyataan yang lain Dan kita perlu akui Kemudian kitab Ibrani pun Bernubuat tentang dua kenyataan Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 Saya mau aja kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 Ayat yang ke-18 Ini dikatakan Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah Tentang mana Allah atau pencipta langit bumi Tidak mungkin berdusta Kita yang mencari perlindungan beroleh Dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita Ibrani 6 sudah berbicara bahwa Ada dua hal yang berbeda yang tidak bisa berubah Yang satu yang saya katakan tertulis dalam YC60 Itulah satu realita kegelapan dan kekelaman Sampai kapanpun it will always dark Sampai kapanpun dia akan gelap dan kelam Penuh dengan tekanan Penuh dengan permainan Iblis Tapi yang kenyataan yang satu lagi Adalah kenyataan yang berbeda Tidak dibawa pengaruh si jahat Tidak dibawa tekanan si jahat Tidak dibawa permainan si jahat Tetapi semakin hari semakin nyata Semakin hari semakin mulia Dan ini adalah nubuatan Dan menurut saya ketika saya melihat hal ini Maka Rokulus berkata Hari-hari ini nubuatan itu harus tergenapi Apalagi kalau berbicara tentang Orang-orang akhir zaman Kitalah orang-orang akhir zaman Yaitu yang telah dinubuatkan Bahwa orang-orang akhir zaman Inilah orang-orang yang akan betul-betul Membuat berbeda Mereka seperti punya dunianya sendiri Ini akan menjadi nyata Ini adalah hal-hal yang tersimpan Yang harus kemudian dinyatakan di hari-hari terakhir Yang harus dinyatakan di hari-hari terakhir Dan orang akan melihat Dan orang akan tertarik untuk melihat Sebuah gaya hidup yang lain Yang tidak dibawa kuasa kegelapan Yang tidak dibawa kekelaman Ini yang ditunggu-tunggu Yang sudah dinubuatkan Yang harus dinyatakan di zaman akhir Dan bagaimana itu Inilah orang-orang yang kemudian Rokudus katakan Yang betul-betul mengerti Tentang korban Kristus Kalau kita melihat tentang korban Kristus Yang kita baru rayakan Yang adalah perayaan pasca Kalau kita mau melihat pasca Dengan kesaksiannya yang secara penuh Kita harus melihat Pasca itu asalnya dari mana Dan apa yang terjadi dengan pasca Yang ada di dalam Alkitab Nah kalau kita mau melihat Bukti yang paling kelihatan Tentang pasca adalah Kehidupan orang Yahudi sendiri Orang Yahudi selama 400 tahun Ditekan, dibudak Diperbudak oleh Mesir Tapi mereka keluar pada malam itu Di dalam keluaran 12 Keluaran 12 mereka keluar Berubah Seperti mereka pindah Kepada satu kenyataan yang berbeda Dari budak selama 400 tahun Mereka keluar Berbeda langsung Yang tadinya budak Kita mencatat Mereka keluar dengan harta yang banyak Itu baru permulaan Itu belum finale Baru permulaan Dan sasarannya adalah Tanah Perjanjian Itu yang terjadi pada waktu itu Kalau kita mau lihat Bukti fakta Bukti atau Fakta dari pasca Itu terjadi dengan orang Yahudi Karena orang Kristen Ketika meraihkan pasca Pasca itu adalah Perayaannya orang Yahudi Kita menerima perayaan pasca itu Karena Kristus mati di Gayu Salid Tapi kalau kita melihat Sesungguhnya Yesus pun mati Sesuai dengan Bulan orang Yahudi Di bulan Nisan Kenapa? Karena pasca yang terjadi Bagi orang Israel Itu adalah bayangan Dari pasca yang sebenarnya Yang terjadi di dalam Tubuh dan darah Kristus-Kristus Satu perpindahan Satu perbedaan dimulai Inilah yang dinubuatkan oleh Yesaya 60 Ada ayat yang berkata bahwa Ia yang telah memindahkan kita Kita itu dipindahkan loh Kita cari ayat itu Nanti ditampilkan di media Dialah yang oleh karena Penebusannya Dia memindahkan kita Kedalam kerajaan Anaknya yang terang itu We have been transported Kita dipindahkan Kedalam kerajaan anaknya So apa yang harus terjadi? Seharusnya terjadi Perbedaan yang signifikan Sama ya Pulus 1 ayat 13 Ia telah melepaskan kita Dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita Kedalam kerajaan Anaknya yang Kekasih Kalau terjadi dengan Bangsa Israel Waktu mereka betul-betul Pada malam itu Dalam keluaran 12 Terjadi betul-betul Perpindahan Yang sangat jelas Dimana musuh Yang selama itu Menguasai dan menekan mereka Firaun Mesir Dan segala budaya mereka Tapi that night Malam itu Seperti yang Tuhan Sampaikan kepada Musa Pada malam hari itu Inilah menjadi Tanda bagimu Dikatakan Kemudian kamu harus Merayakan turun-temurun Sebagai peringatan Dan sampai hari ini Orang Yehudi Merayakan pasca Kenapa? Telah terjadi Betul-betul Suatu perpindahan Yang tadinya Mereka budak Tapi malam hari itu Mereka lepas Dan mereka berjalan Sampai mereka Masuk di lemtana janji Sekalipun di tengah jalan Ada saja orang Yang binasa Karena ketidakpercayaan mereka Tapi Tuhan Mengenapi janjinya Tuhan membuktikan Pada waktu malam itu Terjadi kelepasan Dan kelepasan yang Total Dimana musuh Yang pada waktu itu Tidak bisa menahan Lepasnya bangsa Israel Dan akhirnya Orang Yehudi Merayakan pasca Menjadi peran yang besar-besaran Karena mereka tahu Bangsa Israel Lahir Dari pasca Mereka tahu Lalu waktu saya lihat itu Saya mulai berpikir Bagaimana dengan orang Kristen Apakah terjadi Hal yang sama Satu perpindahan Satu pengalaman Lalu saya mulai Mengamat-amati Bagaimana orang Kristen Dengan pascahnya Jauh berbeda Dengan orang Yehudi Orang Yehudi Di lemperan pascah Sebulan sebelumnya Mereka sudah ada persiapan Di dalam syabat Mereka ada empat kali syabat Untuk mempersiapkan pascah Begitu bulan pascah Mereka Tujuh hari lagi Perayaannya Luar biasa Perayaan mereka Kenapa Tuhan menggenapi Janji Sehingga betul Waktu disampaikan Kamu harus Rayakan itu Turun temurun Menjadi permulaan Baru bagimu Your life is changed Your status Your identity Was changed Used to be a slave Tadinya budak No longer a slave Tadinya budak Sekarang bukan budak Now you heir Kamu pewaris Yang tadinya budak Budak gak terima Warisan apa-apa Tapi malam hari itu Berubahlah identitas mereka Menjadi pewaris Dan itu baru contoh Kita lihat Bagaimana peran pascah Orang Yahudi Baru simbol Darah binatang Yang berbicara Tentang darah perjanjian Yang diadakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita lihat Apa yang terjadi Dengan orang Yahudi Dengan tanda Atau simbol Terjadi kelepasan Yang sungguh-sungguh Masakan Dengan darah Yang sebenarnya Masakan Dengan perjanjian Yang sebenarnya Perjanjian darah Anak domba Masakan Tidak terjadi Kelepasan Why What happened Mari kita buka hati Mari kita lihat Diri kita masing-masing Kenapa Tidak terjadi Lalu saya mulai Mengamati Dan saya mulai Menganalisa bahwa Ada sesuatu yang Salah Di dalam fondasi Kehidupan orang percaya Saya bisa katakan Demikian kenapa Bagi orang Yahudi Fondasi mereka Dalam hidup mereka Adalah Pasca Mereka menjadi Bangsa yang hebat Karena Pasca Mereka menjadi Orang-orang hebat Sampai hari ini Semua karena Pasca Kenapa saya tahu Demikian Tuhan berbicara Kepada Musa Supaya Musa Memberitakan kepada Pala-kepala Kepala Rumah Tangga Untuk mengajarkan kepada Anak-anak mereka Turun-temurun Dalam ulangan 6 Ini harus diajarkan Supaya ini menjadi Fondasi Menjadi filosofi Jadi apapun Harus berdasarkan Perjanjian Kita lihat ulangan 6 Haruslah engkau Mengajarkannya Berulang-ulang Kepada anak-anamu Dan membicarakannya Apabila kamu duduk Di rumahmu Apabila sedang Dalam perjalanan Apabila engkau Berbaring Apabila kau bangun Kalau anda lihat Ekstrim In the family Tidak ada yang Dibicarakan lain Harus Pasca Supaya itu menjadi Fondasi Dalam kehidupan mereka Everything must base On the covenant Semua harus Berdasarkan Perjanjian Ternyata saya amati Bangsa pilihan Memang harus Dibangun Dari dasar Perjanjian Blessing Itu mengalir Karena ada perjanjian Kalau tidak ada perjanjian Blessing tidak akan Pernah turun Saya melihat dalam Alkitab Buat orang-orang Yang mengerti tentang Perjanjian Maka berkat itu Muncul Turun Begitu luar biasa Nah ternyata Perjanjian yang Tuhan ajarkan Kepada bangsa Israel Melambangkan Perjanjian yang Sesungguhnya Itu perjanjian Darah Anak domba Perjanjian Tuhan kita Yesus Kristus Itu yang terjadi Dengan bangsa Israel Dan waktu saya Melihat kehidupan Orang Kristen Saya bilang Wah ini ada Salahnya Kita ini Kita tidak Dibesarkan Dari dasar Perjanjian Di rumah kita Tidak dibicarakan Tentang pasca Akhirnya Dosa kembali Mengikat Orang-orang percaya Ketakutan Intimidasi Menguasai Orang-orang percaya Kesulitan Padahal Kalau kita lihat Apa yang Tuhan Katakan tentang Perjanjian ini Buat Bangsa Israel Ketika mereka Betul-betul keluar Dari perbudakan Sampai mereka Memasuki tanah janji Sekalipun Waktu mereka Mau memasuki tanah janji Ada raksasa-raksasa There are giants In the promised land Ada raksasa-raksasa Di tanah janji Tuhan membuktikan Sekali lagi Supaya dicatat Di dalam Alkitab Kalau dia Melepaskan Satu bangsa Dengan perjanjian Darah Lalu mau masuk Ke tanah janji Harus ada raksasa Suku enak Dan lain sebagainya Tetapi oleh Karena Tuhan Sudah membuat Perjanjian di sana Waktu mereka keluar Waktu mereka masuk Sekalipun ada raksasa Tetap mereka Mewarisi Tanah janji Haleluya Anda bisa lihat itu Kalau Anda lihat Kehidupan orang Israel Mereka tidak dilatih Berperang Mereka tidak punya Pengalaman dalam berperang Ya karena mereka budak Kapan mereka ada Waktu untuk berperang Mereka budak Tapi begitu mereka Mau masuk tanah janji Ada raksasa Habis juga Raksasa di tangan mereka Karena mereka adalah Orang-orang yang Memegang perjanjian Dan Tuhan berbicara Kuat dalam hidup mereka Dan mereka masuk Sampai waktu mereka masuk Kemudian Kaleb yang sudah Berumur 80 tahun Masuk sanggup Untuk menaklukan Pegunungan Suku enak Ini semata-mata Oleh karena Ada meterai Atas mereka Ada meterai Atas mereka Sehingga apapun Yang mereka hadapi Selalu akan Ada kemenangan Apapun yang mereka hadapi There will always be A victorious life Selalu akan ada Kemenangan Karena apa? Karena mereka ada Di dalam Hukum yang berbeda Hukum yang berbeda Itu hukum perjanjian Dan ketika mereka Memegang hukum perjanjian Itu apa saja Yang mereka perbuat Berhasil Berhasil Saya melihat hal ini Kemudian saya melihat Kehidupan orang Kristen Apa ya? Padahal kalau di dalam Alkitab Kalau Tuhan berbicara Janji Tuhan Ribuan janji Tuhan Tapi kenapa Orang Kristen minim Di dalam hal Mengalami janji Tuhan? Kenapa sepertinya Orang Kristen susah Mengalami janji Tuhan? Kenapa dikuasai oleh Ketakutan dan lain sebagainya? Kenapa usahanya Serat-serat Kalau lihat Di dalam Alkitab Berbicara tentang Dunia usaha Alkitab ngomong Apa saja Kamu perbuat Itu akan berhasil Orang-orang Yang memahami Tentang perjanjian Maka hidupnya Akan diikuti Oleh keberhasilan Raja Daud Berkata begini Kebaikan Kebajikan Dan kemurahan Tuhan Itu yang mengikuti aku Aku diikuti oleh Kebajikan Dan kemurahan Tuhan Kenapa? Karena inilah orang-orang Yang mempunyai Meterai Sampai Tuhan Ngomong begini Saudara harus tahu bahwa Waktu Tuhan ngomong Sama Abraham Abraham Aku mau Buat janji Untuk keturunanmu Ya Dan Perjanjianku Aku akan buat Buat kamu Dan buat keturunanmu Dan ini akan menjadi Tanda buat keturunanmu Itu Tuhan ngomong apa? Sebagai tanda perjanjian Harus disunat Sunat artinya Sebuah peringatan Tentang perjanjian Every male Setiap laki-laki Harus disunat Supaya Karena setiap laki-laki Dia akan menjadi kepala Dia akan menjadi pemimpin Dia akan menjadi imam Itu panggilan laki-laki Laki-laki panggilannya menjadi kepala Menjadi pemimpin Menjadi imam Orang garis depan Jadi Tuhan bilang Setiap laki-laki harus disunat Kenapa? Supaya mereka tahu Bahwa mereka terikat Di dalam perjanjian Kemudian akhirnya ya Begitu Urusan sunat menyunat Akhirnya lebih terkenal Tetangga kita Om Ismail Tapi itu sebenarnya Berbicara tentang Bagaimana Tuhan mau Supaya setiap laki-laki Dalam rumah tangga Memahami tentang Yang namanya covenant In the flesh Perjanjian Tuhan Di dalam tubuh mereka Untuk membuktikan Karena Tuhan kan tahu Bahwa gara-gara Adam dan Hawa Dosa masuk Dan dosa menguasai manusia Tapi Tuhan mau mengadakan Perbedaan Di tengah-tengah kegelapan Di tengah-tengah kekelaman Harus ada perbedaan Itulah orang-orang Yang hidup Di dalam perjanjian Nah Tuhan ngomong Tentang perjanjian Kepada Abraham Dan Tuhan bilang Ini perjanjian ini Dimeterikan dalam sunat Sampai turun Kepada generasi di bawah Pada waktu 400 tahun lamanya Waktu mereka menjadi Bangsa Di tanah perbudakan Yang bukan milik mereka Mereka harus keluar Mereka keluar dari perbudakan Bukan karena Kekuatan mereka Tapi oleh Karena perjanjian Yang aku buat dengan kamu It's fulfilled Tergenapi Mereka keluar Terus berjalan Sampai tanah perjanjian Kenapa saja Yang mereka berbuat Sampai hari ini berhasil Saya terus menerima Informasi sampai sekarang Orang Israel Yang hidupnya disana Tanah mereka Banyakan padang gurunnya Tapi mereka menjadi Pengeksport Agriculture Pertanian yang luar biasa Bagaimana teknologi mereka Mereka melebihi Bangsa-bangsa lain Karena perjanjian Semua teknologi Didevelop Oleh orang-orang Yahudi Semua dipegang Kenapa orang-orang Yahudi Bisa demikian Hebatnya Sudah mau tahu Rahasiannya Covenant Siapa yang gak tahu Teknologi yang ada Di belakang Yang bukan orang Yahudi Facebook Mark Zuckerberg Is a Jewish Orang-orang hebat Kenapa mereka bisa hebat Apakah mereka orang-orang pinter Saya mau ngomongnya Karena covenant Karena perjanjian Wow Ketika saya menemukan hal ini Saya bilang Tuhan Seandainya orang Kristen Mengerti tentang perjanjian Seharusnya mereka itu berbeda Seperti bangsa Israel Karena Bangsa Israel Itu baru perlambangan Akan perjanjian Yang ada di dalam tubuh dan darah Yesus Baru bayangan Paulus berkata begini Itu baru bayangan Oh my God Coba tampilkan dulu ayat itu Paulus katakan Itu baru bayangan It is just a shadow Of what is to come That is Christ Itu baru bayangan Kalau kamu lihat Kehidupan orang Yahudi Ini Paulus orang Yahudi Dia bilang Semuanya ini Hanyalah bayangan Dari apa yang harus datang Sedang wujudnya Ialah Christus Apa yang sudah terjadi Dengan bangsa Israel It is just a shadow The covenant is a shadow Of that new covenant True covenant Which is in Christ Seharusnya ini yang kita alami Kalau bayangannya Kalau perjanjian baru Bayangannya Terhadap yang asli Yang benar Masakan kita sebagai orang percaya Yang terkoneksi dengan Bukan dengan bayangan lagi Oh haleluya Saya harus katakan kepada Anda Kita tidak terkoneksi dengan Perjanjian bayangan Tapi terkoneksi dengan Perjanjian yang sebenarnya Kalau dengan bayangannya Perjanjian bayangan Tuhan buktikan Masakan dengan perjanjian yang sebenarnya Tuhan tidak buktikan Halo Dan ini sebuah challenge Sebuah tantangan Ketika roh kudus Menyingkapkan hal ini Saya berkata Tuhan Berarti Sudah kehilangan lama ini Pemahaman ini Harus kembali Kalau Anda mau melihat Sebuah perbedaan dalam hidup Mari perhatikan hidup kita Mulainya dari mana Dimanakah hidup kita mulainya Kalau orang Yahudi tahu Hidup mereka dimulai dari Pasca Karena mereka keluar dari Pasca Kita orang Kristen Kita harus menyadari bahwa Seharusnya hidup kita Juga dimulai dari Pasca Seharusnya hidup kita Dimulai dari perjanjian Seharusnya kita Membicarakan itu Di rumah-rumah kita Tentang perjanjian ini Supaya blessing Yang ada itu tergenapi Dalam kehidupan kita Saya lumayan sedih Lahir dari keluarga Kristen juga Waktu mata saya terbuka Bagaimana orang Kristen Merayakan Natal Hebat Baju baru Dres baru kan Sepatu baru juga Perayannya hebat Galang dana lagi ya Untuk Natal Tapi ketika perayan Pasca Saya bingung Sepi Padahal Orang Yehudi Pasca itu Heboh Besar Tapi orang Kristen Ya cuma Jumat Agung Perjamuan Kudus Angkat orang-orang anggur Nangis sebentar Habis itu udah But the Jewish We celebrate Weeks times Merayakan Satu minggu penuh Perayaan itu Makanya Tuhan bela mereka Tuhan bela mereka Kenapa Mereka begitu Sungguh-sungguh Di dalam merayakan Pasca Mereka Sungguh-sungguh Wuh Tapi orang Kristen Makanya fondasinya Gak ada Tapi Belum terlambat Selama Anda masih ada Masih hidup Masih bernafas Mari kita memulai Sekalipun mungkin Pada umumnya Perayaan Pasca Saya sih Sarankan Kalau bisa Pak Iwan Mulai tahun depan Pasca-nya harus meriah Lebih daripada Natal Kenapa? Inilah basis Kehidupan orang Kristen Bayangkan Kalau gak ada Pasca Hidup kita gimana? Kalau tidak ada Kematian Yesus Hidup kita gimana? Tapi kalau kita merayakan Perayaan Kematian Kebangkitannya Seperti orang Yahudi Dengan bersungguh-sungguh Berkat yang sama Itu akan dialami Karena Tuhan Tidak main-main Dengan nubuatannya Dalam Yesaya 60 Perbedaan Di tengah-tengah kegelapan Terang Tuhan itu Adalah Kemuliaan Buat orang-orang Yang menerima Dalam doa saya Saya berkata Tuhan Saya kepingin lihat Karena Rokulus ngomong Melalui pemahaman Pasca yang benar Dan dalam Akan banyak terjadi Mujisat-mujisat yang baru Akan banyak terjadi Terobosan-terobosan yang baru Dan kemudian Saya mengerti Karena Rokulus katakan Pasca seharusnya menjadi Hukum perjanjian Kehidupan Pesak Pesak Bahasa Ibraninya Supposed to be the law of life Harusnya menjadi Hukum kehidupan Kalau dia sudah menjadi Hukum kehidupan Maka dalam kehidupan kita Terjadi Kehidupan yang sesungguhnya Tetapi sudah banyak Terjadi Misunderstanding Dan lain sebagain Dengan kehidupan Kekristenan Akhirnya Kepenuhan dari Janji Tuhan Tidak teralami Karena fondasinya Bercampur bangur Padahal harus satu fondasi Fondasi Pasca Kalau Anda lihat Jemaat mula-mula Mereka tidak banyak fondasi Apalagi jemaat mula-mula Kan belum ada Alkitab Apa yang harus mereka bahas Di dalam pertemuan Tidak ada lagi Satu-satunya Orang teologi Di dalam Murid-murid Tuhan Cumanlah Paulus Dia teologinya Teologi Yahudi juga Dia tidak ada lagi Tapi bagaimana Kehidupan mereka Luar biasa Paulus dan teman-teman Yang cuma punya Satu fondasi Itu fondasi Pasca Tidak ada fondasi Yang lain Makanya perbedaannya Kalau saya lihat Dengan kehidupan Orang Kristen yang sekarang Masih jauh berbeda Padahal kita sudah Advanced Sudah ada teknologi Seperti begini Tapi kalau lihat Kehidupan jemaat mula-mula Masih kalah Fenomenalnya Teknologi Belum canggih Alkitab juga Belum ada Belum lengkap Mereka dalam penulisan Tapi terbukti Di dalam Alkitab Coba Henry cari itu Kata Tidak seorang pun Berkekurangan Dalam kehidupan mereka Gak ada seorang pun Yang berkekurangan And yet Bible belum Sempurna Tapi dicatat Dalam kisah Rasul Bahwa Kekurangan Tidak ada Pada mereka Apa yang membuat Mereka berbeda Ini dia Ayatnya Oke kisah Rasul 4 Ayat 33 dan 34 Dan dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberikan Kesaksian Tentang apa Kebangkitan Tuhan Yesus Si Pasca Dan mereka semua hidup Dalam kasih karun yang melimpa-limpa Sebab tidak ada Seorang pun Yang berkekurangan Di antara mereka Oh my God Bukti loh Bukti loh Sebagai orang-orang yang hidup Setelah Kristus Mati dan bangkit Dalam gaya kehidupan Orang-orang yang percaya Pada waktu itu Terbukti Tidak ada yang kurang Tidak ada yang miskin Tidak ada yang sakit-sakitan Karena doktrinya adalah Doktrin Pasca yang kuat Ekstrim Kalau anda lihat Sebab tidak ada Seorang pun yang berkekurangan Di antara mereka Karena semua orang yang mempunyai Tanah atau rumah Perhatikan Menjual kebunyanya itu Dan hasil penjualan itu Mereka bawa ke kaki Para rasul Mereka jual tanah Jual rumah Tidak berkekurangan Halo Anda bisa lihat fenomena itu Semakin Yang saya lihat Ketika roh kudus Menyingkapkan hal itu Semakin mereka mengerti Tentang korban Pasca Maka tidak ada lagi Dalam hidup mereka Dapat menggantikan Membayar Nilai Yang mereka terima Dari korban Pasca Saudara tahu Rahasianya ketika Terjadi ini Ini fenomenal ya Mereka tanah Mereka punya Rumah mereka punya Mereka jual Mereka kasih Kenapa mereka bisa Lakukan seperti itu Kira-kira apa Pemahaman yang diberikan Oleh Paulus Tentang hal itu Dengar baik Paulus mengajarkan begini Pasca itu menjadi Hal yang sangat utama Karena Kristus Itu adalah Yang utama Dari segala yang Diciptakan Dia semua Di atas semuanya Baik yang Kelihatan Maupun tidak Kelihatan Dia lah Yang tempat Yang terutama Di atas Segala ciptaan Cuma Cepat buka dulu Ayat itu Ayat yang Dia Yang terutama Dari semua Yang dia ciptakan Kristus Kristus Kolosa 1 Ayat 15 Kolosa 1 Ayat 15 Dikatakan Ia adalah Gambar Allah Yang tidak kelihatan Yang sulung Lebih utama Dari segala yang Diciptakan Dia yang utama Kemudian ayat 16 Berkata Karena di dalam Dia lah Telah Diciptakan Segala sesuatu Yang ada di sorga Dan yang ada di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak Kelihatan Baik singgah sana Maupun kerajaan Baik pemerintah Maupun penguasa Sebab segala sesuatu Diciptakan oleh Dia Dan Untuk Dia Oh Haleluya Anda lihat itu Saya mau Anda lihat Ayat 15 16 ini Ini Paulus Ngajarin mereka Dan terbukti Termanifestasi Dalam hidup mereka Bahwa hidup mereka Tidak berkekurangan Mereka jual tanah Mereka jual rumah Tetap saja Tidak berkekurangan What is the secret Apa yang menjadi rahasia Itulah rahasianya Dimana Paulus Beritakan tentang Nilai dari pasca Paulus katakan Karena pasca ini Yesus Menjadi yang tertinggi Dari semua yang ada Baik yang belum ada Maupun yang sudah ada Itu bukti ayatnya Bisa lihat disitu Mbak Ibu bisa lihat Ia adalah gambar Allah Yang tidak kelihatan Yang sulung Daris bawahi Yang sulung Dari semua Lebih utama Dari segala yang Diciptakan Karena di dalam dia Diciptakan Segala sesuatu Yang ada di sorga Yang ada di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana Maupun kerajaan Baik pemerintah Maupun penguasa It's above all things Anda bisa lihat gak itu? Saya harap Anda Mengerti Posisi Yesus Ketika dia Mengadakan Perjanjian darah Itu Paulus mendapatkan Pewahyuan Maha Yesus Jadi yang sulung Dari semua yang ada Di atas Segala-galanya Waktu kami Meraikan pasca Hari kami selalu Datang seorang pengusaha Menghampiri saya Dan pengusaha itu Ngomong Please Pak doakan saya Saya terpanggil Untuk menjadi duta besar Sedang dalam Fit and proper test Katanya Saya bilang Bapak udah denger gak Pesan pasca Yang ini Kalau kita mengerti Kita di atas Pemerintah Di atas semuanya Dan kalau Tuhan Mau kita menduduki Tempat yang ada Yang Tuhan sediakan Kamu akan berhasil Dalam dunia pemerintahan Dalam dunia politik He is far above Yesus jauh lebih tinggi Dan dengar ini Pernyataan ini Di hari-hari terakhir Rokudus katakan Buat orang-orang yang aku pilih Yang aku persiapkan Aku akan membawa mereka Naik di atas tempat-tempat Yang harus mereka duduki Supaya namaku Di permuliakan Karena justru di hari-hari terakhir Kemuliaan Kalau orang yang tidak punya visi Dalam hidupnya Mau gimana Dalam rumah tangga Gak ada visinya Dalam dunia pekerjaan Gak ada visinya Mau sampai dimana Tapi kalau mereka mengerti Mereka dibangun Di atas dasar yang ini Hidup mereka itu akan naik Naik dan naik Tidak ada turun Naik Naik dan naik Halo Saya lagi berdoa Tuhan munculkan Orang-orang yang hebat Pengusaha-pengusaha yang hebat Oleh karena dasar Fondasi pasca Bukan karena turunannya Emang udah kaya Enggak Bukan karena turunan Bapak ibunya Nenek moyangnya Emang udah Harus pure Lahir dari pasca Keberhasilan Dan keberhasilan Dan keberhasilan Harus terjadi Dan Tuhan bilang Yes Itu harus tergenapi Saya ngomong ini Supaya baik Bapak ibu yang hari ini On site Atau yang lewat live streaming Menangkap bahwa Tuhan Sedang memanggil Orang-orang Yang akan dimuliakan Di hari-hari terakhir Tapi harus punya Fondasi pasca Harus bisa menghargai pasca Seperti orang Yahudi Menghargai pasca Harus bisa Tapi kalau kita sambil lalu Bagaimana kita bisa mengalaminya Lalu ada orang pernah ngomong sama saya Pak Kita beda dengan orang Yahudi Saya tanya dimana bedanya Mereka Taurat Kita kasih karunia Saya bilang salah Orang Yahudi Lebih dulu mengalami kasih karunia Orang Kristen belakangan Siapa bilang Orang Yahudi itu Taurat Kita kasih karunia Itu pemikiran yang picik Kasih karunia itu Pada orang Yahudi duluan Orang Kristen kadang-kadang Sombong tapi ngawur gitu ya Padahal Kasih karunia ada pada mereka Musa pada waktu keluar Musa ngomong sama Tuhan Biarlah kasih karunia itu Ada pada kami Dan Tuhan buktikan Tuhan bilang Aku memberi kasih karunia Kepada siapa yang Ku beri kasih karunia Jadi istilah kasih karunia Itu sudah ada duluan Kita harus malu hati Kita harus belajar Lalu kita pikir Kita gak hidup di bawah Hukum Taurat Kita harus tahu Di dalam Yesus Hukum Taurat digenapi Jadi bukan kita Tetap ada aturan Kita harus tahu Kalau gak begitu Bagaimana kita bisa mengalami Apa yang Tuhan sediakan Jadi Ketika saya menangkap hal ini Saya berkata Aduh Tuhan Kita udah kehilangan banyak Mau sampai kapan Ketika pandemik Masuk di 2020 Ya 2020 2019 Akhir Banyak orang Kristus jadi ketakutan Hidupnya Saya berdoa loh Tuhan kita Gimana ini Tuhan Ini kalau dia Masuk terus Pandemik kita Gimana posisinya Gimana ini Kemudian Rok Kudus ngomong bahwa Kalau mereka tahu Hidup mereka Dibangun di atas Perjanjian Orang-orang Yang Orang Yahudi Itu Tuhan bilang begini Taruh tanda darah Di atas ambang pintu Supaya maut Lewat Maut itu lewat Dan betul Maut itu lewat Pergi ke rumah-rumah Yang tidak ada Tanda Tanda perjanjiannya Dan Saya berdoa Tuhan Apakah ini Ya Kalau ada tanda pasca Tanda darah Dalam kehidupan orang percaya Seharusnya maut itu Tidak Menguasai Dan di hari-hari terakhir Harus ada penggenapan Nah kalau kita Lihat kembali Kolos 1 Ayat 15-16 Hidup mereka Tidak ada yang berkekurangan Kenapa Ternyata mereka mengerti Bahwa Tuhan itu adalah Yang sulung Dan Berbicara tentang sulung Orang Kristen pun Di dalam menerapkan Persembahan sulung Salah tempat Persembahan sulung Diberikan di bulan Januari Padahal Persembahan sulung Ada hubungannya Dengan pasca Salah tempat Salah posting Kalau accounting Itu salah posting Kamu memberikan Persembahan sulung Di awal tahun Gregorian Padahal Persembahan sulung Adalah di pasca Permulaan baru pasca Itu sebabnya Karena salah posting Tidak ada terobosan Padahal Pada waktu Paulus Ajar tentang Kesulungan Lalu bangsa Israel Orang-orang disitu Yang bertobat Yang terima Yesus Waktu mereka melakukan itu Hidup mereka Bertambah Tidak ada kekurangannya Nah kita sudah banyak Salah posting ini Seharusnya pasca Menjadi perayaan yang luar biasa Seharusnya persembahan Buah sulung Itu dilakukan Di perayaan pasca Tapi sudah banyak Salah posting Maka kehidupan kita Jadinya berantakan Menurut saya Di tahun 2022 Kita harus benahi Hal-hal yang Postingnya salah Kita harus kembali Dibangun di atas Dasar fondasi Perjanjian baru Dan kita harus tahu Apa yang harus kita lakukan Di dalam perayaan pasca Saya hanya menghimbau Buat Bapak Ibu Saudara Yang ada disini Jangan kita salah posting Buah sulung Tidak diberikan bulan Januari Tidak diberikan bulan pasca Sebab kita Sedang menghargai Kesulungan Daripada Yeshua Kalau kita melakukan demikian Kita akan alami Seperti mereka Jemaat mula-mula Tidak ada kekurangan Mereka menjadi Mereka menjadi Orang-orang yang Extreme giver Anda tahu Jemaat mula-mula They become Extreme giver Menjadi Pemberi-pemberi yang Extreme Tuh Lihat ada buktinya Tanah Rumah Extreme giver Kenapa? Terbukti Makin ekstrim Mereka memberi Makin terbukti Mereka tidak berkekurangan Karena Dasarnya Benar Dan ini yang saya mau katakan Kepada Anda Sebagai orang percaya Yang hidup di hari-hari terakhir Mari kembali kita melihat Fondasi hidup kita bagaimana Kalau fondasi hidup kita Pasca Dan kita selaras Dengan apa yang Tuhan katakan Kita pun akan mengalami Seperti jemaat mula-mula Hidup yang tidak berkekurangan Justru di tengah-tengah kekelaman Yesaya 60 terganabi Kita lah orang-orang yang berbeda Yang semakin hari Semakin naik Sampai Kristus datang kembali Dan nama Tuhan Menjadi nama Yang mulia dan harum Amin Biarlah firman Tuhan ini Menjadi penyingkapan Buat kita semua Dan akhirnya kita bertumbuhnya Dengan benar Jangan salah posting Begitu kita salah posting Maka hidup kita jadi berantakan Mari kita betul-betul Mengerti dan memahami Dimana hidup kita dibangun Fondasi hidup kita seperti apa Supaya kita mengalami Apa yang sudah Dipersiapkan Tuhan Bagi kita Amin So Tuhan di semua berkati Sampai jumpa lagi Di dalam kesempatan berikut I love you all God bless you Amin Mari silahkan pemain musik Puji Tuhan Ya demikianlah Sunday World of Life hari ini Mohon maaf ada beberapa gangguan Memang karena Apa di beberapa tempat Seperti memang sinyal Yang didapat disana Disana itu kurang-kurang bagus Jadi mohon maaf Tadi ada terputus-terputus Tapi Saya percaya Kami percaya bahwa Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini Bisa mendapatkan pesannya paling tidak Tentang Pasca Dan kita masih ada di dalam Bulan Pasca Sebenarnya bisa dikatakan Oleh karena itu Biar firman yang sudah disampaikan tadi Benar-benar Kita alami Kita hidupi Sehingga kita Berada di dalam yang Seperti di awal Dikatakan oleh Timotifarengkuan Kita ada di dalam Realita terangnya Dan Bapak Ibu Kami memberikan kesempatan Untuk memberikan responnya Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini Di dalam Bentuk taburan Dengan memberikannya Melalui rekening Yang ada di sebelah saya ini Rekening BCA 21930222227 Di atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia Dan bagi Bapak Ibu Yang merasa bahwa Wadah ini Restoration Community Menjadi seperti rumah Bagi Bapak Ibu Untuk menerima Pewahyuan Untuk menerima Firman yang benar-benar Membawa Bapak Ibu Semua masuk ke dalam Destiny Kedalam rancangan Tuhan Yang luar biasa Kedalam Makna yang terdalam Dari firman Tuhan Terlebih khusus Makna Pasca Bapak Ibu bisa memberikan Taburannya Perpuluhannya Maaf Perpuluhannya Di dalam rekening BCA 2193016464 Ya rekening ini memang sama Kalau Bapak Ibu Yang sudah menyaksikan Hari Kamis kemarin Waktu kita mengadakan Pesak Celebration Ini adalah rekening yang sama Untuk memberikan juga First Fruit Jadi Bapak Ibu Dapat memberikan keterangan Ketika memberikan transfernya Keterangan Perpuluhan Ataupun First Fruit Offering Di dalam rekening ini 2193016464 Sampai bertemu kembali Di dalam acara kami selanjutnya Sunday World of Life Jangan lupa untuk tetap Terhubung dengan kami Di dalam semua Kanal-kanal sosial media kami Dan juga Di dalam nomor telegram kami Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih